Kepala Berdoa Kepala Berdoa Kepala Berdoa Amin Jemaat di persilahkan duduk Shalom saudara-saudari terkasih Kita hari ini merayakan akan tahun baru Imlek Saya ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek Selamat tahun baru Imlek Kita bersyukur kita memiliki kesempatan untuk datang kehadapan Tuhan untuk belajar firman Tuhan Tema kita pada hari ini adalah keluarga yang diberkati Kita akan membacakan sebagian firman Tuhan dari Masmur 65 Jika dalam bahasa Mandarin di ayat 9 sampai 13 Bahasa Indonesia ayat 10 sampai 14 Kita akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin Dua ayat pertama akan dalam bahasa Indonesia kemudian tiga ayat selanjutnya dalam bahasa Mandarin Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandung bagi mereka Ya, demikianlah engkau menyediakannya Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya Kita membaca firman Tuhan sampai di sini Ketika kita merayakan tahun baru Imlek, kita seringkali melihat orang menempelkan kata fu atau berkat Kita berharap bahwa keluarga kita ada berkat kebahagiaan Akan tetapi kita juga seringkali melihat orang menempelkannya secara terbalik Tentu saja bukan karena mereka tidak mengerti Mandarin Oleh karena mereka menyenangi akan sesuatu yang memiliki bunyi yang mirip atau homophone Jika kita membacanya dalam bahasa Mandarin, maka artinya adalah fu itu tiba Oleh karena itu kita tahu bahwa berkat atau kebahagiaan ini sudah datang Akan tetapi ketika kita melihatnya sebagai sesuatu yang ditempet terbalik Kita tanpa kita sadari kita belajarkan satu kebenaran Kita melihat bahwa berkat atau kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dari atas turun ke bawah Berkat atau kebahagiaan dari atas yang turun ke bawah baru merupakan berkat atau kebahagiaan yang sejati Siapa yang ada di atas, yaitu yang di atas kita Yang di atas kita adalah menurut Alkitab adalah Allah kita Oleh karena itu berkat atau kebahagiaan yang sejati adalah berasal daripada Tuhan Ini juga merupakan isi dari Alkitab yang kita baca pada hari ini yaitu Masmur 65 Masmur 65 memberitahukan kita bahwa Tuhan memberikan tiga berkat kepada kita Ayat 2-5 yaitu adalah berkat pengampunan daripada Tuhan Saya percaya bahwa ini adalah berkat yang paling penting dalam kehidupan kita Karena kita memerlukan pengampunan Tuhan Kalau kita tidak menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan maka kita akan binasah Walaupun kita memiliki kekayaan yang berapa banyak ketika kita tidak memiliki anugerah pengampunan ini Kita ketika meninggal kita akan masuk ke dalam neraka Meskipun kita memiliki posisi atau kedudukan yang tinggi di dunia ini Namun jika kita tidak memperoleh berkat pengampunan daripada Tuhan Kehidupan kita tidak berarti Oleh karena itu ini merupakan anugerah berkat yang terbesar Berkat yang kedua adalah Allah memelihara alam semesta ini Kita ada Allah yang maha kuasa Dia tidak hanya menciptakan alam semesta Dia juga memelihara alam semesta Oleh karena itu kita bisa bertahan di dalam alam semesta ini Oleh karena itu saat ini kita dapat hidup Kita dapat beraktifitas Itu semua adalah anugerah Tuhan Berkat yang ketiga Yaitu berkat kelimpahan daripada Tuhan Yaitu adalah kelimpahan hasil bumi Hari ini kita akan memperhatikan akan berkat yang ketiga Yaitu ayat Alkitab yang kita baca tadi Dalam ayat sepuluh kita dapat melihat bahwa Allah memberikan berkatnya secara berkelimpahan kepada kita Dalam ayat sepuluh B Tuhan memberikan hujan yang cukup Kita juga memiliki air yang cukup untuk digunakan Kita tahu bahwa air itu melambangkan kehidupan Allah menganugerahkan hidup yang berkelimpahan kepada kita Dalam ayat 11 juga dikatakan bahwa Allah mengaruniakan panen yang berkelimpahan kepada kita Ayat 13 sampai ayat 14 juga memberitahu pada kita bahwa Ternak kita sehat Juga ayat 14 B juga memberitahukan kepada kita Alam memberkati kita dengan hati yang bersuka cita Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa Berkat Tuhan adalah berkat yang lengkap Dia bukan hanya mengampuni dosa kita Dia juga memelihara kita dapat hidup di atas di alam semesta ini Dia juga mencukupkan segala kebutuhan hidup kita Dia juga mencukupkan akan kebutuhan rohani kita Dia memberikan akan kebutuhan rohani kita Yaitu sukacita Dia memberikan sukacita yang sejati Oleh karena itu kita dapat mengambil kesimpulan Allah kita Allah yang baik Dia bukan hanya Allah yang maha kuasa Dia juga ada Allah yang baik Dia menyertai kita Dia hadir dalam hidup kita Dia juga memberikan kepada kita anugerah dan berkat rahmatnya Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Kita adalah orang yang berbahagia Karena kita memiliki Allah yang baik dan yang penuh dengan belas kasih Dia bukan hanya Allah yang maha kuasa Dia juga adalah Allah yang mengasih kita Kita seringkali mendengar orang berbicara kepada kita demikian Anda adalah orang yang beruntung Karena suami Anda adalah baik Kamu juga mempunyai istri yang baik Engkau sungguh beruntung Bos kita juga adalah bos yang baik Kita sangat beruntung Gembala gereja kita merupakan orang yang baik Kita juga adalah orang yang beruntung Presiden kita juga adalah presiden yang baik Kita adalah orang yang beruntung Karena orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang baik Maka kita merasa beruntung Tetapi mereka semua adalah sementara Namun ayat Alkitab hari ini memberitahu kepada kita Allah kita adalah selamanya adalah baik Oleh karena itu kita harus menyembahnya Dengan hati yang penuh ucapan syukur Selanjutnya ayat 12 menceritakan kepada kita Bagaimana Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita Yang pertama adalah dengan memakotai tahun kita dengan kebaikan Allah memberikan, menganugerahkan anugerahnya kepada kita Memakotainya kepada kita Ketika seseorang mau memakotai seseorang Dia harus hadir di depan orang itu Oleh karena itu kita tahu bahwa Anugerah yang terbesar adalah Allah menganugerahkan dirinya kepada kita Karena ketika Allah ingin memberi kita mahkotah Allah hadir dalam hidup kita Oleh karena Ia adalah Allah yang penuh dengan kebaikan dan belas kasihan Oleh karena itu kehadiran Tuhan adalah penuh dengan kasih, kebaikan, dan belas kasihan Allah tidak hanya menyertai kita Ia juga mengisi hidupan kita dengan kebaikannya Sehingga kita dapat menikmati kebaikan Tuhan setiap hari Seperti ayat Alkitab memberitahukan kepada kita Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 memberitahukan kepada kita Tak berkusudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Dalam ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Kasih setia Tuhan tak berkesudahan Sungguh besar Kebaikan Tuhan tak berkesudahan Tak habis-habisnya Ketika kita mentaati dan menyembah Allah yang demikian Dia menyertai kita dengan berkat dan kasih setia Yang sebegian rupa Ayat Alkitab ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari Setiap hari Tuhan menganugerahkan kepada kita Berkat dan rahmat yang baru Berkat yang baru apa artinya Artinya adalah berkat yang baru yang segar Bukanlah berkat yang sudah pernah digunakan Bukan berkat yang lama Melainkan ada berkat yang khusus disiapkan untuk kita Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa Kita adalah orang yang begitu berharga dihadapan Tuhan Seperti setiap kita banyak orang yang menjadi ibu atau mama Ketika anak kita mau pergi sekolah Setiap pagi kita akan mempersiapkan sarapan untuknya Ketika suami kita mau pergi bekerja Kita juga menyiapkan akan sarapan yang baik kepadanya Setiap hari selalu baru Kita menggunakan bahan-bahan yang baru untuk mempersiapkannya Kita menggunakan hati kita untuk mempersiapkannya Oleh karena anak dan suami kita adalah spesial Kita memberitahukan kepada kita Allah yang begitu baik Dia mengasih kita dengan kasih yang tak habis-habisnya Dia menganugerahkan kepada kita setiap hari berkat yang baru Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Bukan hanya kita sendiri Kita juga berharap bahwa keluarga kita juga dapat memperoleh berkat yang demikian Oleh karena itu ketika kita merayakan tahun baru imbat Kita berkumpul bersama dengan keluarga kita Kita bukan hanya memberikan angpau Kita juga memberikan akan firman Tuhan kepada mereka Kita beritahu ke mereka bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasih kita yang begitu besar Agar mereka dapat mengenal Tuhan Juga dapat mendapatkan anugerah pengampunan dosa daripada Tuhan Kita juga harus mengetahui akan latar belakang daripada kitab ratapan ini Pada saat itu kehidupan bangsa Israel tidak begitu baik Akan tetapi penulis berkata meskipun lingkungan di sekitar saya tidak baik Setiap hari saya ada penderitaan Akan tetapi anugerah Tuhan cukup bagiku Oleh karena itu berkat Tuhan tidak bergantung kepada kondisi atau lingkungan sekitar kita Berkat Tuhan dapat membantu menolong kita Memimpin kita dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita Kiranya kita menjalani tahun yang baru ini dengan bersandar pada berkat anugerah Tuhan Yang pertama kita berkata Allah memahkotai tahun kita dengan kebaikan yang kedua berkat Allah seperti lemak yang tertinggal dalam jejaknya yaitu jejak Allah dalam kehidupan kita itu mengeluarkan lemak ini sekali lagi memberitahukan kepada kita bahwa Allah menyertai kita karena jika kita dapat melihat jejak kaki seseorang itu berarti bahwa dia pernah ada dalam sekitar kita seperti pada hari ini saya pernah duduk di sana maka jejak kaki saya pasti ada di sana Allah berkata bahwa kita dapat melihat jejak kaki Allah oleh karena itu Allah bukanlah Allah yang jauh dari kita Allah adalah Allah yang berserta dengan kita oleh karena itu ketika Allah berserta dengan kita dia meninggalkan atau mengeluarkan lemak lemak di sini apa artinya bagi orang Yahudi lemak itu berarti berkat dalam hal materi yaitu ada panen yang berlimpah juga memiliki ternak yang baik dalam hal non materi yaitu menunjuk kepada damai sejahtera kepuasan dan kebahagiaan oleh karena itu jika Allah berserta dengan mereka Allah akan menganugerahkan berkat yang melimpah kepada mereka sehingga mereka tidak berkekurangan karena Tuhan adalah gembala mereka oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dua ayat Alkitab ini memberitahukan kepada kita dua kebenaran berkat terbesar dalam hidup kita di dunia ini adalah Tuhan itu sendiri berkat terbesar daripada Tuhan adalah ia menganugerahkan dirinya sendiri kepada kita dia berserta dengan kita ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini itu berarti bahwa Allah berserta dengan kita Allah Immanuel berserta dengan kita ketika kita mendapatkan Tuhan maka kita akan mendapatkan segalanya oleh karena itu orang Yahudi berharap mendapatkan berkat dalam hal materi dan non materi ini juga saya percaya bahwa setiap kita di dalam dunia ini semua orang berharap yang berkat yang demikian kita orang Tiongho juga memiliki pengharapan yang demikian ketika kita meraihkan tahun baru Imlek orang Tiongho biasanya menggunakan tiga kata untuk menunjukkan akan harapan mereka Anda berharap tahun depan ada apa kita menggunakan tiga kata untuk menunjukkan harapan kita yang pertama adalah berkat kebahagiaan yang kedua adalah kekayaan dan kemakmuran yang ketiga adalah panjang umur kita berharap dalam kehidupan kita memiliki berkat dan kebahagiaan kita juga berharap kita memiliki kekayaan yang banyak kita juga panjang umur tentu saja memiliki pengharapan yang demikian tidak ada salahnya kita orang Kristen juga boleh punya doa yang demikian kita mohon Tuhan memberkati kita kita mohon Tuhan memberikan kekayaan kepada kita kita mohon Tuhan dapat memberikan kita umur yang panjang untuk menikmati hidup di dunia ini akan tetapi ketika kita sebagai orang Tiongho kita mengharapkan hal-hal yang demikian kita hanya dapat berharap kita tidak tahu siapa yang memberikannya kepada kita kita bersyukur kepada Tuhan ketika budaya tidak dapat menjawab kebutuhan kita Alkitab memberitahukan jawabannya kepada kita dalam Amsal 22 ayat 4 memberitahukan kepada kita ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ini kurang lebih sama dengan apa yang diharapkan oleh orang Tionghoa kita sebagai orang Tionghoa kita berharap bisa mendapatkannya akan tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita jika kita menyembah Tuhan ketika kita merendahkan diri hati kita dihadapan Tuhan kita mentaati akan mengikuti Tuhan kita dia akan menganugerahkan kekayaan kepada kita dia akan menganugerahkan kehormatan kepada kita dia juga akan menganugerahkan kehidupan kepada kita kekayaan seperti yang tadi disebutkan yang tadi kehormatan itu sama dengan dan kehidupan adalah seperti yang tadi dikatakan jadi apa yang dicari oleh orang Tionghoa sebenarnya sudah di jawabannya sudah diberikan oleh Alkitab kepada kita oleh karena itu Alkitab dengan pasti memberitahukan kepada kita berkat terbesar dalam hidup kita di dunia ini adalah Tuhan itu sendiri kita mendapatkan Tuhan maka kita mendapatkan segalanya jika kita memiliki Tuhan maka kita memiliki segalanya karena Tuhan adalah Tuhan pemegang alam semesta ini Tuhan Yesus juga mengajarkan kebenaran yang sama kepada kita Matius 6 ayat 33 memberitahukan kepada kita tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu atau kepada kita ayat ini memberitahukan kepada kita suatu kebenaran yang sangat menarik segalanya, semuanya di sini apa yang dimaksud dengan semuanya di sini termasuk semuanya adalah berkat kebahagiaan kekayaan, kemakmuran dan umur yang panjang semuanya akan ditambahkan kepada kita semua berkat yang kita harapkan semuanya akan ditambahkan sebagai bonus kepada kita berkat yang sejati adalah oleh karena itu dalam sepanjang tahun ini kita harus mencari dan harus taat pada Tuhan kita bagaimana kita dapat menjadi orang yang berbahagia yaitu mengikut Tuhan sepanjang selama hidup kita selama hidup kita taat pada Tuhan bagaimana kita dapat memiliki keluarga yang bahagia yaitu memberitakan akan kasih Tuhan kepada anggota keluarga kita agar setiap anggota keluarga dapat mendapatkan keselamatan daripada Tuhan keluarga kita juga menjadi anak-anak Tuhan oleh karena itu kita harus ingat bahwa kita tidak jangan mengejar bonus-bonus ini atau yang ditambahkan itu tapi kita harus mengejar atau mencari Tuhan yang terakhir saya ingin menceritakan suatu kisah yaitu adalah suatu cerita yang diceritakan oleh guru saya kepada saya pada saat saya muda mungkin saja Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan cerita ini yaitu pada suatu desa ada seorang tua yang sangat baik hati dia ada satu mangkok ajaib ketika mangkok ajaib itu diketok maka apa yang kita inginkan akan keluar oleh karena itu orang-orang di sekitar dia selalu mencarinya untuk meminta sesuatu ada yang mau beras dan dia memukul mangkok ajaibnya dan beras itu muncul ada yang ingin ayam dan dia memukul mangkoknya dan ayam itu keluar ada yang mau ayam goreng kemudian keluar lah ayam goreng mau baju dan dia pukul dan keluar lah baju dan suatu hari ada seorang muda mencarinya dan orang tua ini bertanya kepadanya apa yang kau inginkan anda tahu apa yang diminta dia minta apa saya ingin pinjam mangkok ajaib anda satu hari saja pinjamkan kepada saya saya bukul-bukul terus mangkok ajaibnya dan akan keluar berlalu macam-macam tentu saja ini sebuah cerita dan jangan bertanya kepada saya kepada saya ada Pak Pendeta dimanakah orang tua itu tinggal akan tetapi cerita ini memberitahukan kepada kita suatu kebenaran kita harusnya seperti pemuda itu kita harus mencari dan harus mentaati akan sumber berkat itu yaitu Tuhan kita kita jangan mencari bonus-bonus atau sesuatu yang ditambahkan kepada kita kita mendapatkan Tuhan maka kita akan mendapatkan segalanya kita memiliki Tuhan maka kita akan memiliki segalanya ini adalah suatu rahasia kebahagiaan dalam hidup dan dalam keluarga kita kiranya dalam sepanjang tahun ke depan kita mengejar Tuhan mencari Tuhan Tuhan memberkati kita semua kita menundukkan kepala berdoa Bapak yang di surga kami bersyukur karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasih kami Engkau menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus sehingga kami saat ini dapat menjadi anak-anakmu ketika kami memasuki tahun yang baru kami memiliki pengharapan kami berharap bahwa tahun yang berikutnya adalah tahun yang penuh dengan berkat kami mohon Tuhan menolong kami dan agar kami dapat mentaati akan firman karena kami tahu bahwa ketika kami mendapatkan Tuhan malah kami mendapatkan segalanya ketika kami memiliki Tuhan maka kami memiliki semuanya mohon Tuhan menolong kami agar kami dapat bersandar kepada Tuhan dalam sepanjang tahun ke depan dapat memuliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Al-Fatihah Amin Al-Fatihah Amin Amin